Rumah berlantai dua ini tidak untuk ditempati oleh manusia, tapi untuk tempat tinggalnya burung. Inilah seekor murai batu yang memiliki rumahnya sendiri. Nama burung murai batu ini, Singo Edan, milik Andri Bolang dari tim kecoman yang ngawi SF. Yuk kita lihat isi di dalam rumah yang dihuni oleh murai batu seharga 1 miliar ini. Guys, kita disambut oleh suara burung loveback yang ngekek panjang banget. Oke, kita lanjut yuk! Nah, ternyata Singo Edan banyak temannya jas. Temannya Singo Edan ini berbagai jenis burung yang suaranya bagus dan gacor. Teman-teman Singo Edan ini, kalau istilahnya Cicomania, biasa disebut burung-burung masteran. Dipilih sesuai suaranya yang bagus dan gacor setiap hari. Yang berfungsi supaya murai batu Singo Edan bisa menirukan atau mengingat ulang suara burung-burung temannya ini gres. Terima kasih telah menonton! Nah, gak heran kan kalau Singo Edan saat dilombakan selalu mengeluarkan banyak suara burung yang ditirukannya. Karena tempat tinggal murai batu Singo Edan ini, tidak ada burung murai batu lain selain dia saja. Dan joglo inilah tempat nongkrongnya Singo Edan saat di rumah dan posisi santai sebelum persiapan lomba. Ditemani oleh burung-burung masteran juga jes. Dan ini, Sisi No Edan, murai batu yang selalu juara ketika ikut kontes burung-burung. Kalau di rumah, dia tetap tinggal di sanftar kotak, sama seperti pemilik sebelumnya.